Jadi ya, kalau saya boleh ibaratkan, hitam kata Giz Natali, maka hitam juga lah kata PSI. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Banyak teman-teman saya belakangan ini yang sudah bereaksi terkait dengan pertemuan antara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan Prabowo Subianto. Nah, pertemuan itu berlangsung beberapa hari yang lalu. Ya, banyak sekali opini maupun tanggapan yang telah disampaikan oleh netizen terkait dengan hal itu. Termasuk ada juga yang mengatakan bahwa semua itu dikarenakan Prabowo sedang panik lantaran baru saja mendapatkan ultimatum dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ya, kita tahulah, belum lama ini ya, PKB telah menyampaikan ultimatum kepada Prabowo Subianto. Agar apa? Agar dia ini segera mengumumkan Capres dan Cawapres. Dan ancaman PKB kali ini sepertinya sangat-sangat serius kalau menurut saya. Karena ya, kalau tidak segera diumumkan, maka bisa jadi PKB ini akan segera merapat ke PDI Perjuangan. Nah, ini kan bahaya sekali, bener gak? Coba bayangkan saja, apa gak panik Prabowo ketika diancam PKB seperti itu? Ya, jelas paniklah. Masa enggak? Makanya, saat acara milat Partai Bulan Bintang pada minggu yang lalu ya, Prabowo ini sempat meminta kepada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, supaya apa? Supaya tidak menyebrang kemana-mana. Begitulah kata Prabowo Subianto. Dan kalau menurut saya, wajar apabila PKB kemudian mengultimatum Prabowo Subianto. Karena apa? Karena selama ini, Cak Imin itu ibaratnya seorang gadis yang cantik dan seksi. Bahkan kalau kemana-mana ya, selalu dibawa, selalu diajak. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Prabowo selama ini? Cak Imin cuma dipacarin doang, tapi tidak jelas kapan mau dinikahi. Nah, ini kan kasihan sekali jadinya. Dan kalau melihat beragam pendapat atau opini mengenai pertemuan Prabowo dan PSI, jujur saja ya, saat itu saya lebih memilih untuk menahan diri dan mengamati lebih dalam apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan setelah saya mengamati dan mencoba untuk menganalisa semuanya, maka kuat dugaan saya bahwa kemungkinan besar ya, memang ada upaya untuk memecah belah PSI dari dalam. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Nah, tapi sayang, sepertinya hal ini tidak disadari. Atau bahkan mungkin sengaja diabaikan oleh petinggi di PSI. Misalnya oleh Chris Natali. Ya, sekarang bukan rahasia umum lagilah bahwa Chris Natali ini adalah seorang yang dianggap sebagai representasi dari PSI. Jadi ya, kalau saya boleh ibaratkan, hitam kata Chris Natali, maka hitam juga lah kata PSI. Kan itu yang selama ini diyakini oleh banyak publik, terutama oleh pendukung dari PSI. Nah, jadi ya, ketika Chris Natali kemarin ini mengatakan bahwa pertemuan PSI dengan Prabowo itu sebagai tondo-tondo, maka jelas menurut saya ini adalah merupakan sebuah bentuk manufur politik dari seorang yang bernama Chris Natali. Dan kita semua bisa melihat sendiri, pasca pertemuan antara PSI dengan Prabowo Subianto, maka perpecahan di tubuh PSI ini terlihat semakin mengangah di hadapan mata kita semua. Dan menurut saya, semua ini tidak lepas dari manufur yang dilakukan oleh tim Prabowo Subianto. Ya, dugaan saya kemungkinan besar PSI akan menjadi target untuk dipecah belah oleh tim Prabowo Subianto. Bisa jadi seperti itu. Apalagi ya, ketika Guntur Romli ini menyatakan mundur dari PSI. Dan alasan mundurnya Guntur Romli ini dikarenakan kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI yang disambut meriah oleh pengurus PSI. Dan kalau bicara soal PSI ini, maka tentu mayoritas dari mereka ini adalah kalangan anak muda atau milenial. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang anti terhadap radikalisme dan intoleransi. Dan satu hal yang perlu diketahui, bahwa kebanyakan dari mereka ini adalah pendukung dari Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. Itu yang saya tahu selama ini. Dan kalau ya, bicara soal kelompok radikalisme, maka publik juga sudah tahu lah. Bahwa kelompok itu masih dipelihara, dalam tanda kutip, oleh Prabowo Subianto. Bahkan organisasi saya Partai Gerindra juga diam-diam ini masih meminta dukungan kepada kelompok ini. Lah ini kan parah sekali. Jadi jujur saja ya, saya khawatir. Jangan-jangan, ini jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan penyakit Prabowo ini kambuh atau kumat lagi. Ya nggak ada yang tahu juga kan. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa kuat dugaan saya memang ada strategi besar yang sedang dimainkan oleh tim Prabowo untuk memecah belah PSI dari dalam. Karena apa? Karena yang menjadi fokus tim Prabowo saat ini adalah bagaimana mereka bisa memecah belah basis suara pendukung Jokowi dan Ganjar Pranowo. Itu adalah kuncinya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika strategi pecah belah itu dilakukan kepada PDI Perjuangan. Ya misalnya mereka ini melakukan manuver dengan cara mendekati kader PDIP seperti Efenisi Bolan dan Budiman Sujat Niko. Benar nggak? Nah jadi sudah paham ya, memang saya menduga kuat bahwa strategi pecah belah itulah yang sedang dimainkan oleh mereka saat ini. Apalagi belakangan ini, kita sering melihat bagaimana statement Ade Armando melalui media sosial misalnya. Ya coba perhatikan saja, banyak sekali sindiran atau bahkan juga serangan yang ditujukan kepada PDI Perjuangan. Misalnya soal sebutan petugas partai. Ya saya nggak habis pikir dengan apa yang dipermasalahkan oleh Ade Armando ini. Kalau saya sebagai pribadi yang bukan bagian dari kader partai, maka saya tidak akan pernah peduli dengan apa yang terjadi dengan partai. Saya tidak akan pernah peduli. Terserah partai mau mengatakan apa, mereka mau melakukan apa. Yang jelas sebagai relawan, saya hanya akan fokus mendukung sosok yang saya anggap mampu untuk memimpin bangsa ini ke depan. Dan hal itulah yang dulu pernah saya lakukan saat mendukung Pak Jokowi di 2014 dan 2019. Jadi mau dikatain boneka partai kek, mau dikatain pertugas partai kek, mau dikatain antek asing kek, bagi saya itu semua tidaklah penting sama sekali. Sekali lagi saya tegaskan, semua itu tidak penting sama sekali. Lagian ya, Pak Jokowi juga ini sudah melewati semua itu dan beliau juga telah membuktikan hasil kinerjanya saat ini. Rakyat ternyata puas dan percaya terhadap hasil kinerja Presiden Jokowi. Bahkan tingkat kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi itu mencapai angka 90%. Coba bayangkan saja. Nah, saya tanya sekarang, bukankah Pak Jokowi itu dulu juga sering diejek oleh lawan politiknya gara-gara disebut sebagai petugas partai? Nah, jadi sekali lagi, bagi saya semua itu tidak penting. Karena apa? Karena yang terpenting itu adalah rekam jejak dan kapabilitas seorang sebagai calon pemimpin masa depan. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin masa depan, kalau melihat dari sejarahnya, pasti calon pemimpin yang akan datang itu jauh lebih mudah dari sebelumnya. Misalnya, Soeharto ini lebih mudah dari Bung Karno. Kemudian Habibi lebih mudah dari Soeharto. Kemudian Gusdur lebih mudah dari Habibi. Dan Bumega lebih mudah dari Gusdur. Nah, kemudian Pak SBY juga lebih mudah dari Bumega. Dan yang terakhir ini adalah Pak Jokowi, juga lebih mudah dari Pak SBY. Jadi ya, kalau melihat perjalanan sejarah kemimpinan bangsa ini, maka setiap presiden berganti itu selalu usianya lebih mudah dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan regenerasi kepemimpinan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau yang menjadi presiden ke depan nanti, itu adalah lebih tua dari Pak Jokowi. Ya, kalau sampai itu yang terjadi, maka namanya bukan regenerasi, tapi kemunduran. Nah, sekarang kita tanya saja apakah kita ini mau mundur atau mau mancu. Nah, jadi sebelum saya akhiri video kali ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada semua calon dan khususnya buat Pak Prabowo Subianto. Tolonglah Pak, jangan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Apalagi jika sampai harus memecah belah anak bangsa. Harusnya ya, ketika menjelang pemilu 2024 nanti, yang ditekankan itu adalah semangat persatuan, bukan malah semangat memecah belah anak bangsa. Jadi pesan saya sekali lagi buat Pak Prabowo Subianto dan timnya. Daripada mendekati PSI yang akhirnya membuat mereka jadi terpecah belah ya, mendingan Pak Prabowo ini mendekati PKS saja yang sudah jelas DNA politiknya. Nah, gimana? Setuju gak? Nah, jadi gimana? Apakah sampai disini sudah paham semua? Ya, silahkan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Isu Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa, saya ingatkan, jaga terus NKRI. Sub indo by broth3rmax